Intro Badan Eksekutif Mahasiswa atau BIM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visi Punpati menggelar debat kandidat terkait pemaparan visi dan misi pasangan calon ketua umum dan sekretaris jeneral untuk masa jabatan 2022-2023 Acara ini berlangsung di gedung auditorium Visi Pelantai 3 pada Rabu 8 Juni 2022 Debat pemaparan visi dan misi ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Said Lestaluhu kedua kandidat calon ketum dan sekretaris jeneral BIM para tim pemenangan kedua kandidat dan para mahasiswa Kedua pasangan calon tersebut masing-masing adalah Yirmias Sitiuri dan Nur Syamsiah Makatita dengan nomor urut pertama yang memaparkan visinya yakni terciptanya BIM Fisip Unpati yang aktif bersinergi, sosialis, kompetitif dan kreatif di tengah tantangan revolusi industri Sedangkan calon pasangan nomor urut dua yaitu Rolandro Kalibonso dan Alfian Huli Hulus dengan visi yang dipaparkan yakni menjadikan lembaga eksekutif yang responsif dalam menanggapi aspirasi mahasiswa dan aktif bersinergi dengan mahasiswa Salah satu pasangan calon ketua umum dan sekretaris jeneral BIM Fisip periode 2022-2023 yakni pasangan nomor urut satu yang ditemui Patimura TV mengatakan apabila nantinya mereka memenangkan pemilihan ini maka akan ada banyak program yang akan mereka lakukan salah satu program besarnya yaitu Fisip Expo dan sebagai lembaga eksekutif mereka siap mewadahi semua aspirasi masyarakat Usai pemaparan visi dan misi serta debat kandidat ketua umum dan sekretaris jeneral BIM Fisip untuk periode 2022-2023 Wakil dekan dua Said Lestaluhu ketika ditemui Patimura TV di ruang kerjanya mengatakan dengan adanya rangkaian pemilihan ini diharapkan ada ruang untuk para kandidat bisa mendemonstrasikan berbagai ide dan gagasan mereka yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan program kerja Debat kandidat penyampaian visi-visi dengan kampanye BIM ini bagian dari rangkaian proses rekrutmennya kepemimpinan di lembaga-lembaga fakultas yang diselenggarakan oleh BPMF dan dibentuk KPUM untuk sebagai penyelenggara Nah kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan bagian dari rangkaian pemilihan ada adanya kandidat penyampaian visi-visi kita berharap bahwa disitu ada ruang bagaimana kemudian setiap bakal calon atau kandidat itu bisa mendemonstrasikan berbagai ide dan gagasan yang nantinya mereka jadikan sebagai dasar untuk penyusunan program kerjaan Wakil dekan Lestaluhu juga berharap BIM ini nantinya dapat menjadi media untuk menghimpun mahasiswa dari berbagai latar belakang program studi bidang keilmuan sehingga mereka mampu menjalankan roda organisasi serta mampu mengimplementasikan tugas, fungsi dan menyelesaikan setiap program kerjanya Robert Sidabaluk dan Cisya Titahina melaporkan Terima kasih telah menonton!